Pemirsa polemik angkutan betubara di Provinsi Jambi masih menjadi pembahasan utama di kalangan publik beberapa tahun. Penerja para pejabat pun menjadi sorotan masyarakat. Pertama Komisional R.P. Jambi yang memindahkan transportasi dan infrastruktur. Diketahui sejak 2021 lalu telah terjadi aksi demonstrasi besar-besaran dari berbagai kalangan masyarakat. Aksi pertama kali di 2021 dimulai oleh himpunan mahasiswa Islam Jambang Jambi. Lalu dilanjutkan dengan penguyuban masyarakat dan kelompok aktivis lainnya yang semuanya menuntut supaya angkutan betubara ditertibkan. Demo ini merawal dari maraknya kecelakaan yang menewaskan masyarakat maupun mahasiswa yang terjadi di daerah terdampak seperti di Kecamatan Jaluko. Menyikapi hal ini, pemerintah Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi. Penghujung 2023 lalu telah membuat kebijakan untuk menyetop mobil angkutan betubara yang melewati pemukiman warga. Sumbare berkoordinasi dengan para pengusaha betubara agar mempercepat pembangunan jalur khusus angkutan. Gubernur Al-Haris juga menyarankan angkutan saat ini melewati jalan sungai. Namun dari kebijakan gubernur ini, tidak semua masyarakat dapat menerima. Seperti para sopir yang tergabung dalam KS Barang, menolak kebijakan tersebut dengan mendemo kantor gubernur yang berujung kerusuhan. Dari semua polemik yang terjadi, masyarakat dan mahasiswa terdampak angkutan pun ikut berbicara. Menurut Kobet, ia sangat berharap jalan khusus dibangun segera dan kinerja anggota DPR RI yang membidangi perihal infrastruktur dan transportasi ini dapat dimaksimalkan. Sejauh ini telah bertahun-tahun tidak pernah turun ke lapangan dalam penyelesaian masalah, hanya steknan pada wacana dan rapat saja. Tindakan langsunglah. Ternyata lah, biar kami yang masyarakat ini langsung merasakan hasilnya. Kalau dilihat dari hasil kerja yang macam-macam kayak gini aja, mungkin kayaknya belum pernah. Kalau ada penyelesaian yang berjalan, apa kendaraan yang harus terimakasihkan? Kenapa-apa selanjutnya mencari solusi dilaksanakan? Jangan cuma sekedar wacana. Hal senada disampaikan Yoyel Septian Purba. Mahasiswa ilmu politik Universitas Jambi ini mengatakan, sejauh ini anggota DPR RI Depil Jambi masih belum efektif dan efisien dalam membawa aspirasi masyarakat. Di satu sisi, ia juga prihatin terhadap sopir anggota Batubara yang tidak bekerja lagi. Menurut saya, khusus dalam Batubara itu kurang efisien karena khusus dalam Batubara yang terbaru ini kurang mampu dan kurang selesai. Dan menurut saya, kasihan untuk para-para super super Batubara tidak ada kerjaan. Halim Jek TV melaporkan.